Oke, jadi bulan lalu saya diundang ke Computex Taiwan dan saya coba main ke mall elektronik yang bisa dibilang paling gede di Taiwan. Istilahnya kayak mangga duanya versi Taiwan lah. Taiwan itu bukan Cina ya, dan orang sana itu kalau dibilang orang Cina, mereka agak marah. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, emang mereka berdua ini agak kurang akur. Taiwan itu nggak segede Cina, dan suku asli sana sebenarnya bukan orang Cina ya. Kalau saya lihat sejarahnya, suku sana itu namanya adalah Austronesian. Singkat cerita, Cina perang dengan Jepang, terus pulaunya Taiwan itu dijajah sama Portugis, dan pulaunya itu namanya adalah Formosa. Akhirnya perang-perang-perang, dan Taiwan berdiri sendiri. Kecil, nggak segede Cina, tapi Taiwan berhasil menjadi pusat IT company. Brand-brand yang pernah kita dengar, kayak MSI, ASUS, Acer, Gigabyte, dan lain-lainnya, SSD, Team Group, semuanya itu pusatnya ada di Taiwan. Tapi, apakah harga barangnya lebih murah kalau kita belanja di negara asalnya? Awalnya, saya pikir juga kayak gitu. Tapi ternyata, nggak. Nah, kayak di sini, toko-toko laptopnya. Coba kita lihat ya, kita bandingin harganya sama di Indo ya. Jadi ada Intel Core FF, Binary Skate 12, 7,5 juta. Jadi ini FF, ya 9 juta. Harusnya 18 ribu. Ini berarti dia harganya 12,5. Ini harganya 12 juta, setengah. Kalau di Indo, harusnya ini di bawah 10 juta lah. Karena dia udah generasi ke-11, 8 giga. Ya menang MX330 lah, 2 gigabyte. Tapi nggak sampai 12,5 kok. Mentok paling 10 juta lah. Tuh ya, setelah kita cek, harganya di Indo itu 8.899.000. Itu tadi footage yang saya di luar mallnya sih. Kalau kita belanja di dalam mallnya, wah harganya juga mahal. Contohnya ketika saya lihat iPhone bekas, di sana 128 gigabyte, iPhone 11, harganya itu sekitar 13.900 NTD. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta rupiah. Dan kalau kita lihat di Toppet, kita udah bisa dapat dengan harga 5 juta. Dengan varian yang sama, IMEI-nya udah ada. Nah kalau kita beli di Taiwan, kita harus registrasi IMEI lagi di bandara yang jatuhnya, pasti harganya jauh lebih mahal. iPhone 11, iPhone 11 itu 13.800, 128. 13.800 berarti 7 juta rupiah. Kita masih mahal loh. Terus saya juga mampir ke toko-nya Nintendo dan ya lebih murah kalau kita beli di Indonesia. Tapi ada satu brand lokal yang juga dijual di sana. Nah namanya adalah Fantec ya. Fantec itu yang dipajang sih brand OM-nya ya. Barang OM-nya kayak mouse-nya. Tapi kalau Maxfit saya nggak nemu. Karena untuk Maxfit itu Fantec bikin molding-nya sendiri. Kalau yang lain setahu saya sih masih OM jadi dibikin di China terus di rebranding di Indonesia. Hanya yang Maxfit yang bikin benar-benar scratch dari nol. Di molding sendiri. Untuk harganya, Fantec pun juga lebih mahal di Taiwan dibandingkan dengan Indonesia. Padahal kalau beli dari China kan tinggalnya berang aja. Tapi lebih mahal. Wah ada Fantec ya di Taiwan ya ternyata ya. Cuman ini kalau kita lihat harganya dia lebih mahal di Taiwan daripada di Indonesia. Harga Indonesia itu emang paling jebus ya. Kalau untuk Fantec. Intinya saya nggak belanja apapun pas di sana. Karena menurut saya nggak buat itu aja. Nggak murah. Atau saya yang muter-muternya kurang detail ya. Karena ada temen techtuber lain yang katanya mereka itu memborong prosesor. Cuman ketika saya main ke sana saya nggak menemukan prosesor juga yang lebih murah dibandingkan Indonesia. Jadi ya saya akhirnya nggak beli apa-apa. Karena moldnya itu gede banget. Ya mirip sama tapi lebih bagusan Mangga 2 sih. Mangga 2 itu platformnya atau sellingnya itu masih tinggi. Tapi kalau di Taiwan sellingnya itu rendah-rendah dan agak padat. Contohnya kayak barang-barang premium kayak Logitech terus Razer itu juga dipajang ya. Seadanya aja lah kayak dilempar-lemparin. Nggak ditata dengan rapi. Tuku elektronik di sini tuh kayak pasar gini. Jadi mouse-mouse itu dicantolin kayak gini. Nah ya jadi desmet-desmet dari Logitech aja dicantolin. Nggak ditaruh etalase gitu. Jadi yaudah kayak dibiarin gitu aja. Ada terminal juga di situ. Cuman harganya menurut saya biasa aja ya. Nggak yang lebih murah dari Indo gitu. Oh ini kita mampir ke nitindo switch. Kita coba lihat ya untuk nitindo OLED berapa di situ. Berapa nitindo OLED? OLED 980. 980 bagi 2? 5 jutaan. 5 jutaan. Di Indonesia berapa? 4,5. 4,5 baru. Baru ya? Berarti murah di Indo ya untuk nitindo OLED-nya. Ada Logitech G-Cloud ini juga 6 jutaan lah hampir 6 juta. Murah di Indo ya? Wah udah capek-capek kesini nggak ada yang murah. Apa yang bisa kita bawa nih? Kalau kalian denger suara-suara kayak gergaji terus ngebor. Maaf ya karena kita baru pindahan studio. Makanya setup saya ini setup-setup udang. Karena belum selesai semuanya. Dan dari pengalaman saya ke Taiwan sih. Taiwan itu bukan destinasi belanja elektronik yang lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan harga Indonesia. Tapi itu untuk area yang saya kunjungi ya. Karena saya nggak tahu kalau misalkan ada tempat-tempat yang lebih murah. Atau online shop-nya lebih murah. Saya juga belum cek. Tapi untuk yang katanya emang nggak 2 mall-nya versi Taiwan. Atau mall elektronik tergede di Taiwan. Di daerah apa tuh? Di daerah yang namanya Gongwa. Ya prononisinya benar atau nggak. Tapi intinya disitu menurut saya sih nggak worth it. Kalau kita orang Indonesia harus ke Taiwan. Terus beli elektronik. Karena jauh lebih mahal disana. Saya Dikas Tabudi and see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax